Intro Prolog Kemarin pas Emot lagi bengong, tertiba ada message di akun Aliexpress Emot Pemilik Nasa CK Jim nawarin diskon produk mereka Nasa CK NX7 yang dijual seharga 75 dolar Emot bilang kirimin sini karena penasaran sama bentuknya emot Dan katanya si Jim di Headway ada senior Headway yang bilang ini enak Oh iya dia ada diskon sampai 65 dolar Cek link deskripsi di bawah seperti biasa Terus ada resepnya Katanya disuruh burn in sampai 50 jam 2 harian ya Sama ganti eartip SpinFit CP145 Ganti eartip emot gak patuhin tapi burn in emot ikutin Dan emot gak mau pusing sama mitos-mitosan ya burn in Emot anggap kayak kuntilanak aja dah ya Percaya sah gak percaya juga sah Namanya juga in my opinion kan ya Produk qualitynya batoknya emot kira besi ternyata aluminium tapi rasanya plastik Bahkan dibandingin ZSN dia berasa plastiki banget dah Tuh liat sendiri dah ZSN ada refleksinya dia kagak Kagak tau dah ini bener aluminium apa ya kagak Body housing mirip banget sama housing kajet ZSN Kayaknya malah sama dia Tapi dia berdriver 7 biji ZSN kan cuma 2 biji ya 4 balance armature dual dynamic driver Dan piezo elektrik keramik ya Bingung gak tuh keramik sekarang jadi driver Terus dia impedance nya 55 ohm Bakal keluar nih potensinya Di power yang gede Kayak gini bentuk di kanan Sound quality nya low atau yang biasa direpresentasikan dengan bass Pass Cukup baik Bagus dan cepet Trumbull berasa dikit Dike juga gitu Bass head kayaknya gak bakal rian nih ya Karena dia tipis bassnya Tapi berkualitas Lagu EDM juga kurang asik nih ya Hip hop or bass bass Bassnya kurang dikit buat selera emot secara kuantitas Tapi kualitasnya emot suka Mirip atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal Mayan ya Mayan natural dengan posisi yang juga pas Gak maju juga gak mundur Bicara kualitas Suaranya itu Smooth banget Secara speed Bagus Lirik itu kedengeran jelas Hide atau yang biasa direpresentasikan oleh triple Mayan forward disini Tapi gak ampe super detail Hanya present yang rada maju ke bright Subjektif nih ya Kalau kuping emot sih masih suka ya Masih oke gak ada masalah sama triblenya Yang kayak begini nih ya Gak terlalu bright menurut emot Tapi ya Triple header kemungkinan bakal berasa bright Walau gitu ini treble yang beda Sama kebanyakan chai-fi yang rata-rata kasar Dia lebih safety and matcher In my opinion Esky konklusi Pertama ya Jangan pernah gunain ini IEM buat dipakai sama hape Lupain dah ya Jangan dibeli Suara confirm beda di DAP pure So Lupain Yang buat daily Kecuali daily abang info Emang pake DAP Di Motorola emot suaranya gak enak Tapi kalo di DAP Sesuatu dia Memiliki layering yang jelas lapisannya Speed juga bagus di bass, vocal, dan ribel Imaging juga sangat bagus Karena digital yang biasa emot dapetin di chai-fi Mayan berkurang Walau emot gak bilang ini analog ya Separasi juga airy Staging juga besar Dan transparan Ya Arti yang jelas semuanya Hanya sayangnya dia bukan bertipikal bass bass Apalagi bass head Terus setiap frekuensi dia masih berasa fail Atau ada yang menyelimuti Walau sangat armatipis Dan masih ditolerir Bicara kedetailan Dari low sampai height Emot acungin jempol dah Detail dan smooth dia Jangan samain Sensasi kajet ada disini Berasanya detail single driver Dengan triple ba Di lagu speed Jazz dan slow NX7 ini bisa ngebuat emot Wow Di lagu bass bass Top 40 Tergantung setupnya Ya Tapi Di lagu edm-an Emot cuma bisa bilang Nah Satu lagi Dia bunglaun di player Artinya bakal nyesuain dap Walau kesan bright tetap hadir Tapi bright yang matcher Selain lagu edm Ya Cakeplah Buat audio pile In my opinion Konklusinya Beli kaget Please as always Cek kantong dulu Keracunan Mending pake yang udah ada Dan syukuri sama yang kita punya Apalagi yang gak punya dap Mending gak usah Di hp mode Selain iphone 5 Kok ambles ya Kemampuannya Tapi yang pengen punya im Buat cek dap Im yang drivernya Nurut banget sama Settingan equalizer Demen sama desainnya Yang industrial Dan gak umum Dan berharap tuninnya Ini juga gak umum Gampang gak ya Subscribe Like and comment Tetap keren Tetap santai Bye Sub indo by broth3rmax